Sekjen Aliansi Timur Indonesia Bobi Rizakota menawarkan diri kepada Sandiaga Uno bila membutuhkan jasa deb kolektor untuk menagi uang 50 miliar rupiah kepada Anis Baswedan. Ia mengaku siap menjadi juru tagih. Om Sandiaga Uno bikin surat kuasa buat tim saya. Nanti biar saya kirim deb kolektor untuk tagih. Gimana, kalau oke japri saya ya om? Kata Bobi menyindir. Sebelumnya, pengakuan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengenai perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto dan Anis Baswedan dihubungkan dengan masalah utang biaya pilkada. Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa belum lama ini membocorkan Anis Baswedan sempat mempunyai utang dengan Sandiaga Uno yang tertuang dalam surat perjanjian politik pada Pilkada Jakarta 2017 lalu. Saat itu, Erwin Aksa merupakan salah satu tim sukses pasangan Anis Sandi di Pilkada Jakarta 2017, saya ikut drafting perjanjian itu. Saya lihat tanda tangannya di situ, kata Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faizal Uncensoret yang diunggah pada Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Mantan Komisaris Utama Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta sekaligus advokat Rikri Kriskiana, disebut menjadi sosok yang tahu soal perjanjian utang-piutang itu. Menurut Erwin Aksa, Anis Baswedan berutang sekitar 50 miliar rupiah pada Sandiaga Uno saat pelaksanaan Pilkada DKI 2017. Waktu itu, Pilkada DKI 2017, logistik susah, yang punya logistik kan Sandi. Sandi punya banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Jadi ada perjanjian satu lagi, yang saya kira ada di Pak Rikrik itu, ungkap Erwin Aksa. Erwin Aksa menambahkan Rikrik merupakan pengacara Sandiaga Uno. Rikrik sempat diangkat sebagai Komisaris Perumda Pasar Jaya yang kemudian sempat dicopot oleh Anis. Dia diganti oleh Pak Anis. Sebelum selesai masa waktunya, terang Erwin soal jabatan Rikrik di perusahaan milik DKI Jakarta tersebut. Erwin Aksa juga mengungkap Anis masih berhutang 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Hutang tersebut digunakan untuk membiayai logistik Pilkada Jakarta 2017 lalu dan hingga kini belum dilunas. Peminjaman uang tersebut disahkan di atas sebuah surat perjanjian hutang-piutang yang juga disusun oleh pengacara Sandiaga Uno. Rikrik Rizkiana, baik Anis Baswedan maupun Sandiaga Uno belum memberikan tanggapan terkait informasi yang diumbar Erwin Aksa tersebut.